Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Avanil Yadana. Saya adalah salah satu tim dari PPTI KITB. Untuk pertemuan kali ini akan membahas mengenai Unity. Jadi untuk 1-2 jam ke depan akan rekan-rekan akan diperkenalkan lebih dalam mengenai seluruh Unity. Lalu untuk jika ada yang tertinggal untuk workshop hari ini bisa dilihat ulang untuk video rekamannya. Tapi baru bisa dilihat ulang di keesokan harinya, di besoknya. Lalu sebelum dimulai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai tata cara. Jika ingin bertanya, karena ditakutkan ada keributan atau suara-suara yang tidak sesuai dengan materi, maka di sini peserta akan disetting supaya tidak bisa unmute, terkecuali jika diperkenalkan oleh host. Jadi nanti jika ada pertanyaan boleh silakan melalui kolom chat zoom atau kolom live di YouTube atau boleh menggunakan fitur raise hand. Jadi nanti khusus untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berpendapat melalui suara, boleh raise hand agar nanti oleh host akan diberikan akses untuk berbicara, untuk unmute. Mungkin seperti itu saja. Untuk materi hari ini akan disampaikan oleh Kang Fitra Disa Pratama. Untuk Kang Fitra Disa Pratama dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada host karena kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Untuk materi pertama ini kita akan mengenai Unity, yang akan banyak seperti apa, dan kita akan mencoba mengimport model 3D di dalamnya. Untuk model 3D ini sudah disediakan, nanti link forumnya saya kirim ke setiap room. Kita mulai pertemuan satu hari ini. Nah, apa yang akan kita lakukan di pertemuan pertama ini? Yang pertama, instalasi bagi yang belum menginstal. Nanti di tahap instalasi ini saya akan review bagaimana sih sebenarnya proses instalasinya, tapi bagi yang sudah instalasi, baguslah karena sudah tersedia di dunia. Tapi bagi yang belum, tutorial instalasi nanti ada di forum. Jadi jangan khawatir kalau tertinggal. Kemudian kita mencoba membuat protek pertama di Unity, yang dimana ada setting-setting yang harus kita perhatikan, dan kita akan mengimport aset 3D yang sudah kita punya. Nah, untuk aset 3D ini, apabila teman-teman sudah pernah membuat model 3D di platform lain, semisalnya Blender atau 3D Studio Max dan yang lainnya, maka aset 3D tersebut bisa kita manfaatkan. Nah, mengapa Unity? Editor Unity ini untuk sekelas game editor atau editor multimedia cukup lengkap ya, dan relatif cukup mudah. Nah, yang membedakannya dengan editor 3D lain seperti Blender atau dan yang lainnya, Unity ini support scripting, yang disupport dari sisa perjabat scripting, jadi kita bisa memprogram sesuatu di dalam Unity, untuk misalnya kita membuat game atau membuat simulasi atau yang lainnya. Nah, kelebihan ketiga, ini support berbagai macam formatnya. Oke, suara mic-nya ngebos sedikit. Oke, sebentar. Saya ganti micompon dulu ya. Saya ganti micompon dulu ya. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Terima kasih. 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 Bisa kita lihat di forum, nah di sini. Jadi nanti di sini akan ada beberapa folder link yang ada di dalam forum ini, materi dan install keseluruhan workshop. Bagi yang belum install, download UDTHub. Kemudian nanti di sini ada aset yang kita gunakan untuk melakukan proyek ini. Nah, untuk tutorial instalasi, bagi yang belum bisa dilihat di sini ya. Untuk melakukan instalasi. Saya akan overview sedikit saja karena proses instalasi ini sebenarnya cukup lama. Jadi kita overview aja ya nanti bagaimana. Oke, sepertinya di saya masih loading. Oke, teman-teman intinya bisa lihat di sini. Proses instalasi seperti gimana. Pilihnya yang voiceover ya. Nah, bagi yang belum installasi. Bagi yang sudah, kita langsung ke Unity Hub. Kita buka. Nanti di sini, ketika teman-teman di sini belum ada terlisti seperti ini, nanti kita pilih add. Eh, sorry. Ini untuk membuka proyek yang sudah dibuat. Ini kita pilih new. Nanti kan di sini ada pilihannya kalau di pencet new. Di sini saya ada dua, karena kebetulan ada dua versi Unity yang digunakan. Di sini kita menggunakan versi 2019. Jika teman-teman punya versi 2018 atau 2017, masih bisa. Kita ikut tutorial ini. Namun, jika Unity yang digunakan versi 5, itu sebaiknya upgrade ke versi 2017 minimum. Oke. Jadi di sini setelah kita membuat new project, di sini ada pilihan ya, beberapa. Kita pilih yang 3D. Apa bedanya 3D dengan 3D with Extras? Nah, untuk 3D with Extras, kita bisa membuat proyek 3D dengan beberapa sampel aset. Jadi, 3D with Extras ini kita gunakan ketika memang kita ingin buat proyek dan kita masih belum punya aset 3D yang cukup. Jadi, kalau untuk coba-coba daripada nanti mencari aset 3D-nya susah, kita gunakan yang sudah disediakan di Unity. Nah, misalnya kita pilih. Nah, di sini kita klik 3D, kemudian klik Create. Nah, di sini kita akan membuat proyek ya. Untuk tampilan ini, yang splash screen Unity akan berbeda-beda tergantung versi Unity yang digunakan. Jadi, untuk versi Unity 2020 yang baru, splash screen-nya beda lagi. Di sini kita tunggu saja proyek yang dibuat. Nah, ini nanti proyek yang dibuat, nanti akan Unity akan menyediakan template-templatenya. Jadi, misalnya untuk 3D with Extras, nanti loading-nya jauh lebih lama karena banyak aset-aset yang sudah disediakan. Kalau 3D proyek hanya aset dasar yang kita gunakan. Tapi itu lebih dari cukup karena kita di workshop ini sudah menyediakan aset, yaitu aset kota di sini. Oke, di sini ada e-porting scene dan aset-aset lainnya. Ini nanti akan berbeda-beda dengan proses di komputer yang lain. Itu bergantung pertama dari spesifikasi komputernya sendiri dan seberapa besar aset yang akan digunakan. Oke, masih menunggu loading. Mohon menunggu. Kepada peserta, silakan membuat proyek baru di Unity juga ya. Nanti sampai terbuka seperti ini. Oke. Bagi yang sudah layarnya terbuka seperti ini, bisa tolong kasih tahu saya di chatroom ya. apakah sudah keluar seperti ini semua atau belum. Oke, apakah sudah terbuka layar seperti ini semua di komputer masing-masing peserta? Mohon dikabarkan. Oke, sudah. Sim. Apakah ada yang bermasalah? Jika tidak, saya akan lanjutkan. Oke, sambil menunggu yang lain loading screen, saya akan mereview apa saja yang ada di dalam layar screen ini. Pertama, di sebelah kanan ini adalah hierarchy. Hierarchy ini apa? Ini adalah hierarchy project. yang di mana di sini terdiri dari satu scene. Oh, maaf. Tepatnya hierarchy dalam sebuah scene. Di dalam scene ini terdiri dari apa? Yang pertama, kita ada main camera. Main camera ini adalah apa yang menentukan, apa yang kita lihat di dalam Unity. Arahnya kemana? Perspektifnya kemana? Rotasinya kemana? Zoomnya kemana? Kemudian ada directional light. Directional light ini gunanya adalah sumber pencahayaan. Nah, di Unity ini ada sumber pencahayaan ada dua macam, yaitu directional light dan area light. Untuk area light, itu cahayanya lebih berpendak, terpencat. Nah, jika directional light, maka cahayanya lebih terpusat. Di sini bedanya. kemudian di bawah ini ada project. Project ini adalah hierarchy project di dalam Unity. Di sini kita ada folder apa saja, nanti kita atur di sini. Kita mau masukin asset di mana, kemudian script di mana, dan lain sebagainya. pada saat pertama kali, nanti di sini ada scene. Scene ini skenario ya, kalau misalnya di software 3D line. Jadi kita buat skenario-nya di scene. Jadi nanti di scene ini akan ditempatkan objek 3D-nya apa saja, terus nanti script-nya apa, dan dieksekusinya bagaimana. Nah, jadi ini pusat skenario-nya ya. Kalau misalnya di editing video, kan ada script untuk timeline. Nah, di sini lah scene gunanya. Nah, di sini sebelah kanan ini ada inspector. Inspector itu sama dengan kalau kita di komputer, klik kanan properties. Nah, bisa di sini ada main camera. Apa saja yang bisa kita atur di kamera ini? Kurang lebih seperti itu. Terus di atas ada toolbar, macam-macam. Kemudian di sini ada unity collab, kalau kita ingin kolaborasi, kerjain proyek bareng teman. Tapi ini membutuhkan koneksi internet dan unity collab-nya itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada inspector. Di sini ada akun. Ini ada mengatur akun unity yang teman-teman gunakan. Oke, di sini ada layers. Yang terlihat di scene. Kemudian ini ada layout. Nah, layout ini menentukan nanti layout si unity ini ya. Di sini. Tapi di sini kita gunakan default saja. Jika ingin diubah, bebas, sesuai selera. Misalnya pengen si ininya, si bagian scene-nya lebih besar, bisa. Oke. Nah, di sini ada di tengah ini ada scene. Di dalamnya ada macam-macam komponen. game. Kemudian di sini ada kamera preview. Kalau untuk main kamera, kalau direksi awalnya tidak ada ya. Nanti inspector juga beda lagi. Di sini ada scene, ada game, ada set-shot. Game itu adalah perspektif kita melihat objek ketika diarahkan ke main kamera di sini. Kita klik, jadi di sini posisinya. Dan asset store, tempat kita mendownload-download asset yang diperlukan. Perlu diperhatikan, assetnya ada yang gratis dan ada yang berbayar. Yang mana yang dipakai, bebas, sesuai kebutuhan dan budget yang tersedia. Karena kita tetap harus membeli asset yang berbayar di sini. Jangan coba-coba membajak. Oke. Kita lanjut di sini. Jika ingin mendapatkan objek, kita bisa menambahkan pertama objek yang sudah disediakan Unity. Caranya adalah klik kanan. Nanti ada 3D objek, kita tambahkan misalnya cube. Nah, cube ini adalah model 3 dimensi yang dasar yang disediakan oleh Unity. Kita bisa drag di sini. Untuk mendrag, kita akan melihat di sini ada 3 panah. 3 panah ini adalah A direksionalnya ke mana berdasarkan vektor X, Y, Z. Nah, di sini kita drag. Nah, nanti kan drag ini mengubah misalnya subuh Z-nya. Sekian. Bisa seperti ini atau bisa langsung diketik. Minus 7 misalnya. Nah, bisa langsung di sini. Sesuaikan posisi objek 3D yang ingin kita gunakan. Nanti preview-nya bisa dilihat di main camera atau di game. Nah, di sini kita melihat objek 3D kita di depan kamera. Misalnya kita naikin sedikit. maka ini yang terjadi. Objek 3D-nya ada di atas. Nah, di sini apa? Kita bisa menggunakan objek 3D yang sudah kita buat? Bisa. Kita lihat di sini. Oke, ini di OneDrive ya. Jadi, saya pindah folder dulu soalnya nanti harus meng-copy. Nah, di sini ada aset kota. Aset kota ini bisa teman-teman dapatkan di OneDrive yang tadi di forum. Silahkan di-download. Oke, setelah di-download seperti ini, kita ekstrak isinya. Ini contohnya saya menggunakan 7Ship. Kalau pakai WinRal, tinggal dibuka file-nya, pilih ekstrak. Nah, di sini di aset kota-nya ada kan? Ada banyak model 3D dan tekstur ya tempatnya. Nah, di sini kita buat folder di project ini misalnya namanya adalah model. Masuk ke sini. Gimana caranya kita memasukkan model ini? Pertama, drag. Drag aja salah satu file-nya. Di sini kita rekomendasikan yang FBX dan OBJ. Kita drag yang FBX di sini. masuk ya. Nah, di sini ada banyak objek 3D-nya 3D-nya apa aja. Ini bergantung dengan bagaimana teman-teman membuat model-nya. Oke. Di sini kita akan drag ke kita add ke dalam project. Nah, setiap 3D-drag maka sepertinya jadinya. Oke. ini adalah objek 3D yang sudah kita import. Oke. Data hadir tolong diisi di sini. Di bawah sudah ada. Nah, di sini ini adalah objek 3D yang sudah kita buat di software lain. Kita bisa gunakan semuanya. dan ini terdiri dari apa aja kondisinya misalnya city building. Nah, masing-masing dari ini bisa kita posisikan kembali. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya rumahnya mau kita geser. Di sini ada rumahnya di sini. Nah, di sini kita bisa geser. Terus kita bisa modifikasi di sini. Posisi mau seperti apa. Rotasinya mau seperti apa. Misalnya kita jadi 0 derajat. Nah, seperti ini. Misalnya 30 derajat. Oh, rumahnya mau miring. Seperti ini. Boleh. Tidak masalah. Atau sesuai kebutuhan. Kembalikan di sini. Posisi dan rotasi. Nah, di sini kita lihat setiap objek memiliki sebuah property. Nah, misalnya di sini. Property-nya di sini adalah posisi, rotasi, dan skala. Nah, posisi tadi menentukan posisinya di mana. Misalnya posisinya kita geser jadi 2. Z itu nantikan ke atas. Kita drag di sini ke mana atur sesuai kebutuhan. Kita kembalikan Z-nya 0. Nah, rotasi kita putar misalnya 200 derajat. Jadi, rumahnya miring. Kita kembalikan 180. Scale, kita atur berapa skala rumahnya. Sebesar apa. berapa? Nah, misalnya kita ingin rumahnya X-nya dua kali lebih besar. Nah, seperti ini. Y-nya dua kali lebih besar. Nah, seperti ini. Dan Z-nya dua kali lebih besar. Jadi, seperti ini. Dia perbandingkan rumah yang sudah berbesar dengan rumah yang lainnya. Nah, seperti inilah. di sini ada properti lagi case shadow on atau off. Nah, kalau case shadow-nya off, maka rumah ini, objek kiri ini, tidak akan terpengaruh oleh sumber cahaya. Kalau on, dia akan terpengaruh. Sumber cahayanya dari mana? Kita coba lihat di direct tonal light-nya. Wah, sepertinya tidak terpengaruh. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Di rumah ini. Aplakasi objek ini, rumah ini, dia punya sumber cahaya sendiri. Kita lihat di sini. kamera, kamera, dummy, sky, spot 1. Nah, kita akan geser si spot 1 ini, jadi, misalnya, kita copy dulu. Oke. Y-nya jadi, Y-nya jadi, nah, kita lihat apa yang terjadi di sini. Kita geser ya. cahayanya berubah ya. Coba lihat, perhatikan yang di sini ya. Nah, ini robol-robol ini. X-nya jadi no. No. Ada segi perubahan. Dari cahaya ya. X-nya jadi 20. Oke, ada segi perubahan. sekarang kita geser sky-nya. Oke, tidak ada perubahan. Nah, ini yang cube kita akan di-rate ya. Karena kita tidak gunakan. Sekarang kita coba ganti perspektif kameranya. Nah, lihat di sini. Ketika ada geser kamera, akan sedul pandang kita di dalam Unity akan berubah. Nanti lihat di game di sini. Oh, sorry. Ternyata gamenya dia menggunakan kamera yang di sini. Nah, kamera ini. Atasnya dia berbeda. Kita coba jalankan ya. Tidak pence play. Nah, ternyata kamera yang digunakan adalah kamera yang built-in di sini. Bukan main kamera yang punya kita. Ternyata itu yang terjadi. saya stop. Nah, untuk itu kita akan edit kamera yang di street environment 1 ini. Yang di rumah ini. Kita ganti posisinya. nah, kita ganti view-nya seperti ini. Misalnya, posisinya kita samakan dengan main kamera. X-nya sekian. X-nya sekian. Kemudian, Y-nya sekian. Kemudian, Z-nya sekian. Sepuluh. Kita lihat di sini. ini. Nah, kita lihat di sini. biar 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 biar. Oh, ternyata rotasinya. Kita edit dulu 0, 0, dan 0. Kemah hadap kemana? Misalnya, kita jat. Oke. Oke, kita kembalikan semula. Seperti yang dia tidak mau auto-posis. posisinya. Nah, di sini saja. lebih seperti ini untuk pengenalan dari Unity-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai jasa dari pengenalan di Unity ini, bisa ditanyakan di chatroom ya. Oke. Selanjutnya, kita akan lanjut ke sini. Di sini, efek apa saja yang bisa teman-teman tambahkan dalam Unity. Pertama, ada efek particle system. Particle system ini kalau mau bikin kembang api atau efek api dan yang lainnya atau efek cahaya. Misalnya, nah, sebagai contoh, kita akan ke dalam sini. Nah, agak jauh soalnya. Di sini kita akan menambahkan particle ya. Efek particle system. Nah, misalnya kita mau bikin api bungun di tengah kota. Ada parade ya. Parade di tengah kota. Jadi jalannya dikosongkan. Nah, di sini kita akan atur particle-nya pertama di sini. Berapa jumlahnya? Berapa kecepatannya? Berapa playback speed-nya? Nanti di bagian di sini. Inspector, kita ganti. Durasinya 5 di sini 10. Apa yang terjadi? Oke. Sekarang, oh, tidak ada suaranya. apakah kalau seperti ini suara saya sudah terdengar? Apakah suara saya sekarang sudah terdengar? Oke. Sip. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita setting misalnya jumlah partikelnya yang kita perbanyak. Nah, kita ganti jadi misalnya maksudnya 1.000 jadi 5.000. 10.000. Nah, jadi jumlah partikelnya nanti lebih banyak. Nanti terlihat di main kamera seperti apa. Nah, seperti ini. oke. Ternyata baru ke play videonya tadi. Masih loading. Oke. Di sini inilah praktik yang kita lihat. Sayang main kameranya yang dipakai di sini. Jauh soalnya. Oke. Oke. Nah, kita lihat di sini partikelnya apa. Nanti teman-teman bisa modifikasi warnanya seperti apa. Di sini misalnya kita ganti warna merah karena kita bikin api ungun di tengah jalan. Oke. Nah. Nanti partikelnya seperti apa. Kita atur kecepatannya di 25. Nah, kita bercepatkan api ungun itu misalnya misalnya nah, segini. Kita lihat di kamera. Sparking dari apinya. Sebagai contoh efek yang bisa diberikan. Efek-efek yang kalau mau lebih jauh kita bisa lihat di access store misalnya cari firefx. Saya lupanya lebih banyak sedia. firepartikel ini misalnya. Oke, berbayar ternyata. Nah, di access store ini sebenarnya kita bisa mencari apapun yang banyak menyediakan. Hanya saja ada yang free ada yang berbayar. Jadi gunakan sesuatu kebutuhan dan budget yang tersedia. apalagi bisa kita tambahkan pencahayaan. Ada directional light, point light, spotlight, area light, reflection, probe, dan light probe. Kita coba dengan reflection probe. Di sini ada apa sebenarnya ini. ini buat refleksi sepertinya. Cuma berhubung di sini tidak ada objek terdiam bentuknya gelas atau kaca jadi belum terlihat. Nah, di sini bisa mendapatkan audio. Jadi kan jika objek terdiam hambar, tidak ada suara, kita bisa mendapatkan efek suara misalnya suara kecewa burung atau suara efek pintu kebuka atau suara lainnya. Video juga bisa ada video player. Nah, di sini gimana caranya kita mau menambahkan UI 2D di dalam Unity. Nanti kita ke kamera kamera utamanya ini. Nah, di sini tambahkan UI di dalamnya adalah canvas. Nah, canvas ini posisinya harus berada di dekat kamera. Jadi, misalnya kamera 1 posisinya di sini kita arahkan canvasnya agar searah dengan kamera. Gimana caranya? Geser-geser. soalnya kalau tidak maka nanti yang terjadi adalah si canvas ini tidak mau ke kamera. Misalnya di sini kameranya rotate-nya kita ganti si sungguh Y-nya misalnya 0. 0. 0. Oke. Sepertinya ini sudah fix ya si canvas-nya. kita coba yang di main kamera. Kita tambahkan canvas. Oke. Berarti harus di luar kita posisikan. oke. 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 Karpas sampai tidak mau pindah. di sini. Oke. Oke. Misalnya kita mendapatkan text-text itu harus posisinya di canvas. Bisa dilihat di sini. Nanti ketika di play harusnya dia muncul di tengah. Nah. Seperti ini. Oke. Ternyata posisi kapasnya tidak terlalu pengaruh di sini. di sini di dalam canvas kita bisa mendapatkan banyak hal. Misalnya kita tambahkan button. Nanti atur posisinya di mana. Ketika kita play. Nanti seperti ini. Dan button-nya bisa di klik. Nanti kalau mau berfungsi kita harus tambahkan scripting di dalamnya. kalau habis seperti itu. Boleh minta akses buat record videonya. Nanti rekaman dari pertemuan ini akan diberikan oleh host seperti yang dijelaskan di pertemuan awal. Cuma mungkin besoknya si rekaman yang tersedia. Oke. Coral B ini untuk pengenalan dari Unity dasar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan via chatroom atau di Resen ya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Oh, sudah sedang buka project ya. Jadi nanti di Unity Hub-nya. Coba saya bisa buka nggak? Baik. Bisa ini buka Unity Hub-nya aja. Jadi nanti di Unity Hub-nya. Di bagian sini. Contoh ya. Nah, login lagi di sini. Karena akun Unity yang teman-teman punya. Oke. So, Nah, setelah ini kan kita sudah login disini, kita buat project lagi, misalnya kita buat project kedua disini. Kita buat lagi project kedua. Multi project bisa dibuka? Bisa, tidak masalah. Asal komputernya kuat, terutama jika asetnya banyak. Itu saja yang perlu diperhatikan. Nah, disini kan kita kurang lebih seperti itu jika terjadi disconnect. Dan perhatian untuk Unity account, kalau misalnya lupa password, minta recover ke Unity langsung. Kemudian jika ada masalah, misalnya di Unity-nya tiba-tiba your address is blocked atau apa, nanti ganti koneksinya. Karena sebelumnya kejadian di salah satu SMK, satu jaringan lab, sempat terbukti ramai Unity. Entah apa yang terjadi, saya juga kurang tahu. Cuman jika seperti itu, ganti koneksi internetnya. Misalnya menggunakan koneksi T3 HP untuk melakukan login. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah harus menggunakan lisensi? Tidak juga, Unity ini gratis. Jadi nanti pilihnya personal license ya. Jangan lupa, jangannya komersial atau yang lainnya. Oke, cara membuat objek bergerak bagaimana? Nah, untuk membuat objek bergerak sebenarnya kita harus menggunakan script ya. Misalnya saya ingin menggerakkan cube di sini. Kita tambahkan cube. Nah, cubenya kita tahu di mana ya. Oke, kita lihat. Nah, cubenya kita tahu di sini saja. Nah, cubenya kita tahu di sini. Nah, di sini saja ya. Kemudian kita buat script di dalam cubenya. Nah, di sini kita pilih di bagian add component. Kan ini cube ada component macam-macam. Di sini kita pilih add component. Kemudian, maaf saya geser dulu sih. Pilih script. Oke. Di sini script-script yang sudah tersedia. Berarti kita harus buat dulu di sini. Asset. Terus kita pilih bikin folder. Script. Kemudian kita pilih create. Si subscribe. Nanti di sini script ada sisa pada javascript ya. Bergantung dari editor apa yang disubah. Dan apa yang disubah. Di sini kemudian saya pakai Visual Studio. Jadi menggunakan subscribe. Nah, misalnya maju. Kita buka di sini. Nanti ngebukanya. Pertama, kita bisa pakai editor apa saja ya. Kebetulan di sini saya pakai Visual Studio. Jadi Visual Studio yang akan kebuka. Tapi teman-teman bisa menggunakan sublime text atau yang lainnya di sini. Sambil kita tunggu. Punitive punya saya full setup. Full setup dari awal. Tutorialnya bisa dilihat di video yang ada di forum. Oke. Di sini ada script. Dua di sini. Yang pertama, MonoBeh Viewer. Terus di sini ada start dan update. Nah, start ini adalah script yang kita susun ketika pertama kali project Unity dijalankan. Nah, update ini yang akan dijalankan terus-menerus. Tujuan kita adalah jalan ya. Ingat, tujuan kita jalan. Jadi, pertama kita harus deteksi objek 3D-nya. Yaitu Bentar ya. Sekarang kita harus dapetin objek 3D-nya dulu di sini. Sekarang kita harus dapetin objek 3D-nya dulu di sini. Uplik gap objek kubus. Misalnya di sini. Oke, expected di mana ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jika sudah diubah, dia script-nya. Nah, ini kan script. Cuma script saja. Nanti ketika kita tambahkan, nanti kita bisa pilih skip objeknya. Sekarang saya lupa. Oke, di sini ada expected. Oke, deklasinya salah set ya, Pak. Sekarang kita harus diubah. hai 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 oke nah nanti untuk si pertama kita akan menggunakan transform ya di sini di poin update-nya script-nya download topawan kita buat script baru di sini di sini misalnya tujuannya adalah kita akan tambahkan maju terus ya kita akan buat script-nya maju di sini transform translate nah ini faktor 3 forward berarti dia Z-nya di jalanin setiap satu tetap tetap nah di sini ada time delta time delta time ini waktunya dia eh bakal jalan terus perbedaan waktu nah kita coba di editornya seperti apa terjalankan nah oke kubusnya kemana ya tadi oke kubusnya kemana ya sebetulnya oke kita buat objek lagi ya tadi kubusnya hilang nah kita tambahkan script tadi maju nah bisa dilihat di sini si kubusnya maju di sini nah maju terus di sini mungkin yang agak sedikit berbeda dengan unity yang versi lawas ya kalau di sini kalau misalnya unity yang sekarang dia untuk script kita langsung di sini di definisional di poin update dan embed scriptnya di sini tapi kalau mungkin di tutorial unity lawas selain dua hal tersebut kita harus definisikan di sini game objek apa yang mau dibuat maju jadi nanti game objeknya bakal dimasukkan di sini pilih kita bisa menggunakan beberapa game objek sekaligus namun untuk dasarnya jika sebuah script sudah di embed di dalam sebuah objek maka apa yang dilakukan di script tersebut kita langsung aja transform karena dia sudah otomatis memilih objek 3D yang sudah digunakan oke terima kasih untuk pertama yang berikutnya ada dua baik untuk yang license invalid ya nanti di unity hub kita buka lagi nah disini ada manage license disini kita pilih aktif activate new list license nanti pilih personal ya ingat pilih yang I don't use unity in professional capability nanti don't nah nanti licensenya terupdate nah disini kita perlu pastikan ketika proses tersebut koneksi internetnya ada nah apabila di unitynya kebetulan koneksi internetnya tidak ada kita bisa pilih manual activation nanti disini save license request nah misalnya disini setelah itu kita masuk kesini load license manual misalnya di computer lite dengan membawa file yang sudah kita buat tadi misalnya oke disini tadi file nya dimana saya lupa oke nanti di load file nya dan kita bisa aktifasi manual nah disini nanti kan di web tersebut kita akan dapat file license nya nanti di load kesini oke kurang lebih seperti itu nah cara modeling nya sama dengan blender atau beda nah untuk modeling disini di unity ini model dasar kita bisa ambil beberapa tapi untuk model yang custom lebih baik dimodelkan di tempat lain misalnya di blender jadi teman-teman kalau ingin serius dalam memodelkan di unity sebaiknya teman-teman gunakan software 3D yang lain seperti blender unity ini tepat untuk mengintegrasikan berbagai macam media di dalamnya jadi kalau unity untuk modeling 3D kurang tepat sebenarnya unity ini untuk mengintegrasikan berbagai macam media dalam satu platform tujuannya nah disini kita bisa melakukan modeling yang sudah ada disini nah cuman apakah sudah cukup sepertinya tidak kita ingin model custom sempurna bikin rumah seperti ini bisa saja kita susun dari beberapa queue, spare, dan yang lainnya maka jadilah rumah tapi untuk hasil yang lebih optimal lebih baik modeling 3D nya dilakukan di blender atau di software editing lain baru nanti di import ke unity kurang lebih seperti itu ada lagi yang ingin ditanyakan oke perbedaan unity dari cinema 4D apa sebentar saya lihat dulu cinema 4D itu apa oke ini cuman yang ngehalangin nah oke saya lihat disini cinema 4D itu lebih ke apa sebenarnya kita lihat dulu oke untuk modeling dan animasi ya oke mungkin kalau saya singkat saya lihat disini cinema 4D itu bisa lebih ke untuk memodelkan dan meanimasikan nah unity fungsinya jauh dari itu lebih dari itu selain memodelkan dan meanimasikan di unity ini kita bisa melakukan scripting atau programming tujuannya misalnya untuk membuat game jadi untuk fungsi unity jauh lebih banyak sebenarnya itu baru yang saya lihat sekilas aja di cinema 4D ya nah selain itu apa bedanya nah di unity ini kita bisa build projeknya misalnya mau ke komputer jadi software komputer masukin cloudless bisa ke android bisa jadi apk di dalam android tvOS nah ini tvOS apa ya saya kurang tahu juga ps4 kita bisa buat game ps4 dari unity ios kita bisa buat aplikasi buat iphone ipad dan yang lainnya xbox one kita bisa buat ke xbox juga ke web juga bisa lewat webgl disini tapi modul-modulnya tolong di nyesal dulu nah kalau lebih seperti ini jadi secara fungsi itu udah jauh lebih banyak unity sebenarnya secara sekilas kalau lebih seperti itu cara memperhalus gerakan objek bagaimana oke contoh tadi pergerakannya cube nanti bisa kita optimasi ke scriptingnya jadi nanti transformnya diperhalus atau bisa nanti ada script-script khusus untuk gerakan yang cukup kompleks bisa dan lain sebagainya sebenarnya triknya cukup banyak disini tapi yang diutamakan untuk memperhalus gerakan objek adalah set intervalnya kalau tadi kan kalau tadi kan faktor move forward jadi sebenarnya move forward itu sebenarnya apa isinya sebenarnya isinya dari forward itu adalah kita maju x sebanyak 0 maju y sebanyak 0 dan maju z sebanyak 1 jadi gini jadi gini new factor 3 tadi kan gerakannya kita lihat seperti apa kalau settingannya 1 kita jalankan disini nah jalannya segini kalau 1 kita lihat sekarang kita ganti jadi 0,1 f karena ini namanya floating point jadi harus ditambahkan f di dalamnya sekarang kita lihat apakah gerakannya jadi jauh lebih halus ya jauh lebih halus tapi sayangnya disini lambat gerakannya karena bergerak setiap 0,1 nah jadi kurang lebih banyak cara untuk menghaluskan cara salah satunya tadi atur intervalnya oke ada lagi yang ingin ditanyakan nah oke untuk membuat gerakan objek secara dimensi kita bisa memperhatikan script seperti character, loncat, manju, mundur dan lain-lain nah disini untuk gerakan satis juga bisa menggunakan alternate animate controller contohnya pintu terbuka animasi kasin dan lain-lain khusus untuk pergerakan karakter nanti yang maju mundur akan dibahas lebih lanjut di pertemuan besok oleh saudara Riki kurang lebih seperti itu jadi nanti untuk pergerakan animasi dan lain-lainnya akan dibahas lebih lanjut di pertemuan besok kurang lebih seperti itu terima kasih 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 terima kasih